Oke, teknisi kategori listrik hari kedua. Jadi di sini kita akan membahas lima unit kompetensi, yaitu yang pertama bagaimana mengelola resiko dan bayar listrik, kemudian mengelola penggunaan alat penindung diri, dan kemudian menerapkan persyaratan K3 untuk sistem pembumian, lalu menerapkan persyaratan K3 untuk sistem penyalur petir, dan kemudian menerapkan persyaratan K3 untuk instalasi ruang khusus. Itu akan kita bahas, setelah itu saya akan memutarkan sedikit video-video untuk ditonton, sebagai pengganti praktek. Tadi kita sudah review hari pertama. Kita masuk kepada unit kompetensi yang ke-6, dari 10 unit kompetensi, mengelola penggunaan APD. Saya mau nanya nih, APD itu apa? Ada yang bisa jawab? Alat penindung diri, Pak. Gunanya untuk apa? Melindungi si pekerja dari akibat proses pekerjaan. Contohnya, Helm melindungi dari benturan material atau benda. Jadi, alat penindung diri ini melindungi seseorang secara personal. Makanya APD itu tidak bisa dipakai bersama. Itu adalah untuk orang tersebut. Jadi, nggak boleh ganti-gantian pakai. Dan APD ini jelas melindungi baik kesehatan maupun fisik terhadap potensi bahaya yang dapat mencederai atau membuat sakit dari para pekerja. Jadi, dia melindungi baik fisik secara luar maupun fisik di dalam. Berarti untuk masker itu kan melindungi pernafasan. Berarti dia melindungi fungsi paru-paru. Jadi, APD alat penindung diri. Ini alat penindung yang dipakai personal tidak boleh. Bersama-sama. Kenapa nggak boleh dipakai bersama? Karena kalau ada mungkin penyakit menular, penyakit kulit, penyakit dalam, lalu contohnya penyakit kulit, sepatu atau sarung tangan, lalu dipakai oleh teman kerjanya, maka akan berjangkit. Jadi, APD ini personal. Kalau sudah kepada si A, si A aja nggak boleh dipinjam si B. Dan kemudian, APD ini menurut Undang-Undang No. 1 dan 70, harus diberikan dan disediakan oleh perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Dan nggak boleh dipungut bayaran, itu harus gratis. Karena itu adalah bagian dari fasilitas keselamatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Jadi, kalau memahamannya ada perusahaan yang APD-nya dengan dipotong gaji, itu harus dilaporkan kepada Dengan Tenaga Kerja Setempat, karena ini melanggar aturan dari pemerintah. APD gratis dan wajib disediakan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya. Dan kemudian, jenis-jenis APD ada untuk melindungi mata. Jadi, pakai kacamata SETI atau Google. Ini untuk melindungi daripada mungkin benda-benda, baik benda yang sangat halus, maupun benda yang kasar yang masuk ke mata dan dapat merusak mata. Kemudian, ada lagi untuk kacamata SETI yang agak gelap, semacam alat Pfizer yang biasanya juga digunakan oleh banyak jurulas untuk melindungi mata dari sinar yang terlalu terang. Pertama, kalau mengelas itu akan timbul percikan cahaya yang sangat menyelokan dan itu bisa merusak mata. Karena melebihi nilai yang bang batas daripada cahaya. Itu iluminasinya itu melebihi dan kemudian dapat merusak warnanya mata sehingga dapat membuat orang buta sementara. Dan buta sementara mungkin bisa menjadi buta permanen. Jadi, harus ada kacamata gelap. Dan kemudian, alat lindung diri lainnya adalah untuk lindung telinga. Untuk melindungi telinga, itu digunakan mungkin earplug atau earmuff. Kalau earmuff itu mungkin agak mahal dan mungkin agak mengganggu gerakan. Kalau earplug itu yang paling banyak dipakai, lebih murah dan juga... Dari soal potensi perlindungannya, earmuff bisa melindungi hingga 30-50 desibel akustik. Artinya mengurangi kebisingan antara 30-50 dBA. Tapi kalau earplug, hanya mengurangi kebisingan itu antara 20-30. Jadi memang lebih bagus pakai earmuff. Tapi memang lebih mahal dan kemudian agak mengganggu gerakan. Tapi kalau hanya untuk fungsi lapangan, silakan pakai earplug. Mungkin murah dan mungkin bisa diganti setiap hari dan sebagainya. Dan contoh, menurut regulasi pemerintah di permenakar nomor 5 tahun 2018 mengenai K3 lingkungan kerja, itu kebisingan yang bisa ditoleransi adalah sampai dengan 85 desibel akustik. Jadi di atas 85 desibel akustik, para pekerja itu tidak boleh bekerja seharian atau 8 jam sehari. Kalau dia antara 86 sampai 90, itu maksimal dia boleh terpapar dengan kebisingan. Kebisingan 86 sampai 90 itu maksimal 4 jam. Jadi setelah 4 jam dia harus evakuasi keluar dari area terpapar kebisingan 86 sampai 90 desibel akustik. Tapi kalau di atas 90 sampai 95, maka berkurang itu setengahnya. Jadi hanya boleh terpapar 2 jam. Lalu 96 sampai 100 hanya 1 jam. Lalu 101 sampai 105 hanya boleh setengah jam. Dan seterusnya begitu. Jadi setiap penambahan 5 desibel akustik, maka akan kurang setengahnya. Dari 8 jam ke 4 jam, 4 jam ke 2 jam, 2 jam ke 1 jam. Nah, kalau mau tetap bekerja berarti harus pakai ear ala pelindung telinga. Atau yang paling simple adalah ear plug. Jadi kalau dengan ear plug, contohnya kebisingan hingga 110 desibel akustik. Maka dia kalau pakai ear plug, itu bisa turun sampai 80 desibel akustik, dan itu masih toleransi boleh bekerja seharian 8 jam sehari. Nah, sebagai pengetahuan saja, jalan raya yang padat, sibuk, itu kebisingannya antara 80 sampai 85 desibel akustik. Jadi kalau banyak yang pakai klakson segala macam, itu mungkin bisa di atas sampai 90 desibel akustik. Dan berarti orang harus pakai alat pelindung telinga. Kalau musik-musik di diskotik, itu antara 110 sampai 120 desibel akustik. Jadi orang yang masuk situ harusnya pakai ear plug. Pakai ear plug sampai joget-joget. Soalnya kenapa? Itu di atas 85 desibel akustik. Tapi kan orang-orang masuk itu nggak mungkin pakai ear plug. Malah nanti ditahan sama sapamnya. Berarti mereka masuk ke diskotik itu sedang merusak telinga mereka. Mungkin nggak langsung rusak, tapi bertahap. bertahap terjadi degradasi atau pengurangan fungsi. Dan lama-lama mungkin akan tulip permanen. Jadi jangan anggap enteng. Telinga kita adalah salah satu panca indera yang sangat penting. Dan kalau itu rusak, tentu akan sangat menyukarkan kita. Terutama dalam berkomunikasi, dalam bekerja. Nggak ada orang yang mau mempekerjakan. Mungkin orang yang tuli dan sebagainya. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan banyak komunikasi. Tapi saya tidak mendiskreditkan orang yang cacat mungkin pendengarannya. Mungkin bisa dipekerjakan di satu pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak terlalu membutuhkan pendengarannya. Jadi banyak juga yang bisa dikreasikan pekerjaan-pekerjaan untuk orang yang guna rungu. Yang pendengaran mungkin terganggu. Jadi kalau orang yang sehat terus pendengarannya hilang, dia akan dievaluasi dalam pekerjaannya apakah masih bisa teruskan pekerjaan atau enggak. Lalu kemudian alat pelindung lainnya adalah alat pelindung kulit. Mungkin pakai baju seti, baju yang tertutup semuanya. Lalu pelindung terhadap mungkin kalau sudah di malam hari pakai baju yang pakai reflektor. Kemudian untuk pelindung pernafasan pakai masker. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan menggerinda, mengelas itu biasanya yang diwajibkan pakai masker supaya uap-uap dari pengelasan, menggerinda, atau partikel-partikel itu bisa terblokir, tidak masuk ke dalam paru-paru dengan adanya memakai masker. Lalu kalau memang tempat kerjanya di ruang terbatas, itu diharapkan pakai SCBA, set content briefing apparatus. Itu bukan melindungi pernafasan saja, tapi juga melindungi daripada defisiensi oksigen. Sehingga bernafas dengan oksigen yang ada di punggungnya, di dalam tabungnya. Sehingga apapun potensi gas-gas berbahaya maupun kekurangan oksigen, itu tidak bermasalah jika memakai set content briefing apparatus atau SCBA. Dan kemudian alat pelindung diri lainnya adalah septicius. Jadi septicius ini untuk melindungi kejatuhan benda-benda dari ketinggian mungkin maksimal 2-3 meter. Kalau untuk melindungi terkena benda-benda yang jatuh dari ketinggian di atas 2-3 meter, itu biasanya kita pakai safety helmet. Dan menurut penelitian bahwa benda-benda yang jatuh dari ketinggian di atas 3 meter itu tidak mungkin melukai kaki, tapi melukai kepala. Itu harus pakai safety helmet. Dan safety helmet-nya memang harus benar-benar yang bagus, karena biasanya sebuah benda yang jatuh dari ketinggian 20 meter itu akan mengalami percepatan yang luar biasa. Jadi contohnya baut, jatuh dari ketinggian 20 meter itu mungkin kalau safety helmet-nya bahannya kurang bagus, dia bisa tembus. Jadi benar-benar harus bagus. Safety helmet biasanya kebanyakan dia pura-pura konstruksi. Sudah membangun gedung dan sebagainya. Lalu alat pelindung diri lainnya adalah sarung tangan. Sarung tangan itu juga ada bermacam-macam. Ada sarung tangan katun, untuk melindungi tangan dari goresan-goresan benda yang mungkin tajam, bergerigi dan sebagainya. Lalu untuk melindungi benda yang panas, yang mungkin ada sarung tangan yang ada lapisannya, lapisan yang agak tebal, itu akan melindungi tangan daripada benda-benda yang sangat panas. Lalu untuk listrik juga mungkin ada sarung tangan khusus. Dan juga untuk bahan-bahan kimia, biasanya sarung tangan dari karet. Lalu untuk terlindungi dari benda tajam seperti pisau, ada lagi sarung tangan yang memakai kawat-kawat. Desain khusus, sehingga itu akan melindungi tangan. Jadi manusia berpikir sehingga seluruh tubuh ini bisa terproteksi dengan alat pelindung diri. Karena kita walaupun seberhati-hati sehebat apapun, tapi kadang-kadang kalau lagi apasnya, kita bisa saja terpapar dengan bahaya dan resiko, kecederaan, lalu gangguan kesehatan. Makanya dengan alat pelindung diri ini, ini sudah sebagian meminimalisir bahaya dan resiko tersebut terhadap tubuh dan kesehatan kita. Kemudian apa saja kira-kira APD untuk pekerjaan listrik? Ini biasanya safety issues yang memang didesain untuk mencegah sentuhan langsung dan tidak langsung. Jadi dia benar-benar memproteksi pemakaiannya itu daripada grounding atau bumi. Karena kalau tersentuh saja dengan bumi, itu langsung bisa listriknya mengaliri lewat media tubuh orang yang bersangkutan. Tapi dengan safety issues yang memang electrical resistant, itu benar-benar terproteksi terhadap bahaya kestrum. Tapi jangan sengaja megang tegangan tinggi juga. Lalu yang lainnya adalah mungkin safety helmet. Safety helmet juga ada yang electrical resistant yang memang didesain khusus, sehingga benar-benar melindungi kalau tiba-tiba ada bagian bertegangan, tersentuh dengan kepala itu enggak masalah karena dia electrical resistant. Dan kemudian juga mungkin ada sarung tangan khusus, dan baju khusus, dan lain sebagainya. Jadi tergantung nanti pekerjaan listriknya seperti apa, maka nanti mungkin akan disebutkan di SOP APD-nya apa yang harus digunakan oleh para pekerja yang bekerja dengan spesifik pekerjaan yang mengandung bahaya listrik. Itu kira-kira alat minum diri dan sudah umum kita sudah mengenal. Yang paling umum adalah alat minum diri itu safety shoes, safety helmet, smart, kemudian kacamata seti atau google, kemudian sarung tangan, masker itu paling umum yang banyak digunakan hari-hari. Dan mungkin terutama masker, itu mungkin tiap hari harus diganti. Kemudian ini SKKNI-nya atau unit kompetensinya, standar dari BNSB, dia ada tiga elemen kompetensi. Di sini elemen kompetensi pertama mempersiapkan alat pelindung diri untuk pekerjaan instalasi ketenaga listrikan. Kriteriannya adalah APD diinventarisir sesuai dengan potensi bahaya. Nah makanya yang diidentifikasi nih bahayanya apa aja, lalu memakai APD yang sesuai ya untuk memproteksi terhadap bahaya tersebut. Kemudian alat pelindung diri dipilih sesuai dengan potensi bahaya spesifikasi alat dan ukuran tubuh. Jadi nanti ada alat pelindung diri seperti sepatu ya, setisius. Itu tidak satu ukuran, tetapi tergantung ukuran kaki dari pekerjanya. Ada yang mungkin besar, menengah, kecil, dan sebagainya. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, menetapkan alat pelindung diri untuk pekerjaan instalasi ketenaga listrikan. Jadi setelah mempersiapkan identifikasi bahayanya apa, lalu diperoleh data-data ukuran tubuh dari pekerjaan yang masing-masing juga sudah ada data, baru menetapkan APD-nya untuk pekerjaan instalasi ketenaga listrikan. Di sini kriteriannya adalah kelayakan APD diperiksa sesuai dengan persiapan K3. Jadi dicek ya, kalau safety helmet mungkin dicek apakah ini dalam kondisi utuh atau ada retak-retak, dan kemudian sudah lama terpapar panas sehingga kekuatan proteksinya juga berkurang. Jadi harus dilihat. Untuk safety helmet juga setiap tahun harus diganti. Karena ada juga perusahaan yang mungkin 6 bulan ganti safety helmet. Lalu dicek fungsinya. Sesuai proteksi, apa yang diproteksi, itu masih layak nggak? Kemudian masa berlaku APD dipastikan masih aktif. Jadi dilihat juga jangan sampai sudah expire. Pertama safety shield biasanya dibikin yang expire. Sehingga jangan pakai yang expire, nanti dia akan malah hilang sendiri, rusak, copot, satu demi satu. Lalu elemen kompetensi yang ketiga, memakai ala pelindung diri untuk pekerjaan instalasi ke tenaga listrikan. Jadi pertama persiapan, kemudian ditetapkan APD-nya, dan terakhir dipakai. Kriterianya untuk elemen kompetensi ketiga ini adalah APD dipakai sesuai dengan prosedur. Jadi nanti perusahaan juga menyediakan pemakaian prosedur, masing-masing APD nanti disiapkan, sehingga setiap pekerja yang baru, mungkin yang baru masuk, tahu ya dengan adanya SOP-nya. Sehingga dia memakai APD, memelihara APD sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian APD yang dipakai dipastikan terpasang sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan pakai, seperti sering kita lihat, kalau di jalan raya, pengendara motor, helmetnya ditaruh ke atas kepala. Itu sudah tidak ada fungsi proteksinya. Atau helmetnya dipegang, digantung, dimotor, dia sendiri tanpa helmet. Itu kan lucu. Jadi dia melindungi helmetnya, bukan helmetnya melindungi kepala dia. Terbalik. Kemudian ini ada lima elemen kompetensi. Elemen kompetensi keempat adalah mengelihara APD untuk pekerjaan instalasi ketenaga lesirkan. Jadi APD itu harus di-maintain juga, supaya awet. Jangan baru dipakai sehari sudah rusak, bisa dimarahin nanti sama supervisor. Di sini kriterianya adalah APD dipersihkan setelah dipakai, APD yang rusak diganti yang baru, kemudian APD disimpan di tempat yang memenuhi syarat. Jangan di tempat yang mungkin lembab dan sebagainya, sehingga itu akan cepat merusak, karena ada wop-wop air berreaksi dengan bahan-bahan dari APD itu, sehingga membuat umurnya tidak tahan lama. Kemudian elemen kompetensi yang kelima, membuat laporan hasil penggunaan APD. Jadi nanti safety officer atau pengawas mungkin yang akan buat laporan hasil penggunaan APD yang setelah bagian dan sebagainya. Di sini kriterianya adalah penggunaan APD dievaluasi sesuai dengan ketentuan K3, lalu laporan penggunaan APD disusun sesuai dengan hasil evaluasi, lalu hasil penggunaan APD dilaporkan pada pihak-pihak terkait. Kemudian laporan hasil evaluasi didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi nanti ada prosedur juga untuk membuat laporan, apa-apa yang dilaporan terkait penggunaan APD. Ya inilah unit kompetensi yang ke-6 mengelola alat pelindung diri. Jadi sebagai teknisi K3 listrik, harus tahu bagaimana cara mengelola APD dimulai daripada persiapannya untuk mempersiapkan APD-nya, lalu menetapkan APD-AP yang harus dipakai, dan kemudian memakai APD, lalu memelihara, memaintain APD-nya supaya awet, dan terakhir membuat laporan hasil penggunaan APD. Mungkin APD-nya akan minta laporan dari masing-masing pekerja, lalu nanti dirangkum oleh supervisor. Oke, untuk APD ini ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak ada, kita lanjut ke unit kompetensi yang ke-7 dari 10 unit kompetensi, mengelola resiko bahaya listrik. Jadi tadi mengelola APD, sekarang mengelola resiko bahaya listrik. Nah, mungkin saya ingin tahu dulu ke Pak Syahrul, apa itu bahaya? Bahaya itu adalah sumber segala sesuatu yang bisa mengibatkan kerugian Pak, baik material, barang, peralatan, lingkungan maupun manusianya. Kalau resiko? Resiko itu umuran kemungkinan terjadinya bahaya Pak, atau kecelakaan Pak. Coba kasih contoh bahaya dan resiko. Bahaya contohnya jalan berlubang resikonya akibat jalan berlubang tersebut bisa mengakibatkan kecelakaan yang tertabrak, menabrak, balik. Kalau nyeberang jalan, di mana bahaya, di mana resikonya? nyeberang jalan itu, nyeberang jalan itu sendirilah bahayanya. Kemudian resikonya tertabrak. Lalu saat tertabrak itu ada skala resiko. Apakah dia hanya lecet-lecet sedikit, kalau yang nabrak mungkin becah atas sepeda. Atau dia patah tulang kalau yang nabrak motor. Atau dia bisa meninggal dunia kalau yang nabrak itu tertabrak. Jadi resiko itu punya skala. Ada skala yang sangat tinggi, tinggi, menengah, rendah. Kalau bahaya, ini potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Bahaya tersebabkan karena adanya sumber-sumber bahaya. Contoh tadi yang Pak Syarol bilang lubang yaitu sumber bahaya. Bahayanya adalah orang yang melewati jalan atau tempat yang ada lubang tersebut. Di Undang-Undang No. 1 tahun 70 disebutkan bahwa setiap pekerjaan itu mengandung bahaya. Jadi apapun aktivitas kerja itu, itu ada bahayanya. Bahayanya apa? Itu ada dari sumber bahayanya. Jadi kita bisa katakan juga semua aktivitas kerja itu adalah bahaya. Yang membedakannya adalah sumber-sumber bahayanya berbeda. Mungkin apakah sumber bahayanya listrik, sumber bahayanya alat berat, sumber bahaya mungkin air, dan seterusnya. Jadi semua aktivitas kerja itu adalah bahaya. Lalu yang membedakannya sumber bahaya dan juga resikonya mungkin berbeda-beda. Jadi resiko adalah dampak dari adanya bahaya. Karena semua aktivitas kerja adalah bahaya, sehingga resiko itu bisa dikatakan resiko adalah dampak dari adanya aktivitas kerja. Jadi semua aktivitas kerja itu mengandung resiko. Karena semua aktivitas kerja itu adalah bahaya atau mengandung potensi bahaya. Lalu apa saja resiko dan bahaya listrik? Kalau kita mau dibicarakan secara singkat, bahaya listrik adalah sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan kebakaran. Kalau sentuhan langsung, yang kemarin saya sudah paparkan, bahwa itu kita menyentuh langsung bagian bertegangan. Contoh, listrik, kabel listrik, yang ada tegangan dari PLN. Kita pegang langsung. Itu namanya sentuhan langsung. Sentuhan tidak langsung, mempunyai bodi kulkas sudah tersentuh, ada kabel yang terkupas, sehingga bodi kulkas itu yang terbuat dari bahan metal menjadi bertegangan. Saat kita sentuh, itu namanya sentuhan tidak langsung. Jadi sentuhan tidak langsung, mungkin lebih berbahaya, karena kita mungkin tidak menyangka bahwa itu ada potensi bahaya listrik. Kita pegang kulkas dengan tangan yang basah, lengket, dan nggak mau lepas sampai kita badannya kering. Karena apa? Ter-sengat listrik. Jadi hati-hati. Menyentuh semua bagian-bagian konduktor yang ada di rumah, kita harus dicek dulu. Terutama, mungkin kalau kulkas sekarang makanya kebanyakan dibuat dari bahan-bahan yang mungkin non-metal, atau dilapisi dengan bahan non-metal, sehingga mungkin mengurangi dampak daripada sentuhan tidak langsung. Dan bahaya selanjutnya adalah bahaya kebakaran. Menurut data dari kepolisian, penyebab kebakaran sepertiga dari kasus kebakaran yang ada di Indonesia itu berasal daripada listrik. Apakah itu karena arus hubung singkat, apakah karena beban berlebih dan sebagainya, itu dapat menyebabkan potensi percikan api dan kemudian menimbulkan kebakaran apabila ada bahan bakar. Karena kita tahu segitiga api itu, api itu bisa muncul karena tiga faktor, yaitu adanya bahan bakar, oksigen, dan kemudian panas. Nah, kalau umpamanya, ini ada kelebihan beban, atau dia ada kabel yang colokannya kurang nempel, sehingga dia terjadi semacam induksi listrik, itu lama-lama panas dan menimbulkan panas yang luar biasa, oksigen ada, dan kemudian bahan yang mudah terbakar ada, terjadilah, muncul api. Yaitu resiko dan bayi listrik yang memang harus diwaspadai, dan bagaimana pengendaliannya, pengendaliannya itu menurut ISO 31000 itu, yang sudah kita bahas juga, dimulai dari eliminasi. Sumber bahayanya kita hilangkan. Tapi kalau sumber bahaya itu ternyata benda yang harus kita gunakan, kita beralih turun yang kedua. Namanya hirarki, dimulai dari yang paling atas, eliminasi. Eliminasi nggak bisa, kita turun ke substitusi. kita ganti peralatan benda orang atau metode dengan peralatan benda orang atau metode yang resikonya lebih rendah. Itu namanya substitusi. Kalau substitusi nggak bisa, kita melakukan rekayasa engineering. Pengaturan desain, desain jalan, desain bentuk, dan sebagainya, itu rekayasa engineering. Kalau rekayasa engineering nggak bisa, kita kekontrol secara administrasi, mengatur waktu kerja, bagian pekerja mengatur gilirannya, kemudian memberikan pelatihan, sosialisasi, memberikan motivasi. Itu bagian daripada kontrol administrasi, menjadikan SOP dan sebagainya. Itu kontrol secara administrasi. Dan terakhir, perlindungan terakhir adalah dengan memakai alat lindung diri atau APD. APD ini tidak menghilangkan bahaya dan resikonya, tapi dapat meminimalisir apabila terpapar oleh bahaya dan resikonya. Itu pengendaliannya dengan kita melakukan sesuai dengan yang ada di standar SOP 31.000, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, kontrol administrasi, dan APD. Kemudian ini SKKNI-nya. Di sini ada empat, ada empat elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya listrik. Yang kedua, menilai resiko bahaya listrik. Yang ketiga, mengendalikan resiko bahaya listrik. Yang keempat, mengevaluasi pengelolaan resiko bahaya listrik. Identifikasi dulu ya. Identifikasi bahaya. Makanya Hira itu Hazard Identification Risk Assessment. Artinya identifikasi bahaya lalu kemudian menilai dan mengendalikan resikonya. Kenapa tidak diidentifikasi resikonya? Tentu bahaya dulu yang harus kita identifikasi. Aktivitas kerjanya apa? Kalau kita sudah tahu aktivitas kerjanya, maka kita bisa assessment resikonya, atau melakukan penilaian resikonya. Setelah kita bisa menilai resikonya, kita bisa mengendalikan resikonya. Nah, di sini mengidentifikasi potensi bahaya listrik ya. Kriterianya adalah formulir identifikasi bahaya disiapkan untuk menginventarisir potensi bahaya. Jadi di data lo ya, di list potensi bahayanya apa aja. Sama terkait bahaya listrik tentunya. Kemudian formulir diisi sesuai potensi bahaya. Nah, di ceklah. Kalau memang brainstorming sama satu tim ya, itu mungkin lebih cepat akan teridentifikasi semua bahaya potensi bahaya listrik. Setelah itu menilai resiko bahaya ya. Di sini kriterianya adalah formulir potensi bahaya listrik yang telah diisi di analisis. Resiko bahaya listrik dinilai sesuai dengan ketentuan K3. Kemudian konsekuensi resiko bahaya listrik dinilai sesuai dengan besar tegangan dan arus yang mengalir. Kemudian kemungkinan resiko dinilai berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terpajan atau prevensi pajanan. Kemudian tingkat resiko bahaya listrik ditentukan oleh konsekuensi dan kemungkinan resiko. Jadi kalau kita menilai resiko itu ada dua faktor besar terhadap penilaan resiko yaitu probabilitas atau kemungkinan terpatah dengan bahaya tersebut. Dan juga konsekuensi atau severity atau tingkat bahayanya. tingkat bahayanya mungkin diukur, tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, hingga fatality. Kemudian untuk probabilitasnya atau frekuensi kemungkinannya terjadi, itu mungkin bisa kita klasifikasikan menjadi sangat jarang, cukup sering, sering, sangat sering. Jadi nanti kita buat dalam tabel, sehingga pertemuan antara yang sangat sering dengan fatality, itu berarti benar-benar tingkat resikonya sangat tinggi atau ekstrim. dan kemudian kita mulai menilai lagi menggabungkan pertemuan antara probabilitas dan konsekuensinya, sehingga akan muncullah data mengenai matriks resikonya itu mulai daripada sangat tinggi, tinggi, menengah, rendah, sangat rendah. Setelah kita tahu skala resikonya, maka kita berusaha mengendalikan dulu resiko yang bahayanya sangat tinggi. Mengendalikannya adalah berusaha menghilangkan resiko tersebut atau minimal menurunkan tingkat skalanya. Jadi dari sangat tinggi, kalau bisa diturunkan menjadi rendah atau sangat rendah. Tinggi menjadi sangat rendah. Menengah menjadi sangat rendah. Atau hilang, dan seterusnya. Semua yang berhubungan dengan bahaya listrik tentunya. Setelah kita mendapatkan data-data mengenai skala resikonya, setelah kita melakukan asesmen, menilai resikonya, kita bisa menentukan skala resikonya dengan mengacu kepada matriks resiko yang sudah kita buat, maka kita kendalikan resiko bahaya listrik. Kriterianya adalah pengendalian resiko bahaya listrik dilakukan berdasarkan tingkat resiko. Jadi resiko yang sangat tinggi dulu, yang duluan. Karena apa? Itu yang mungkin dalam waktu singkat akan langsung bisa terjadi kecelakaan kerja. Jangan kita fokus pada resiko yang sangat rendah, mengendalikan dulu resiko yang sangat rendah, baru naik ke menengah, baru naik yang sangat tinggi. Keburu kita langsung dapat data korban-korban kecelakaan kerja. Kemudian pengendalian tingkat resiko dilakukan sesuai dengan hirarki pengendalian, atau hirarki yang saya sebutkan tadi, yang dibuat standar oleh ASO 31.000, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, kontrol, administrasi, dan terakhir dengan memakai alat pelindung diri. Setelah itu kita evaluasi pengelolaan resiko bahaya listrik. Kriterianya adalah hasil pengelolaan resiko bahaya listrik diverifikasi sesuai persyaratan K3. Jadi lihat persyaratan K3 apa yang berhubungan dengan pekerjaan listriknya. Apakah dipembangkit, di jaringan transmisi, didistribusi, diinstalasi pembuatan tenaga listrik, sistem pembumian, sistem penyalur petir, dan ruang khusus. Itu mungkin persyaratan K3-nya beda-beda. Nanti di evaluasi pengelolaan resiko bahaya listrik, diberaskan verifikasi dari persyaratan K3-nya, dibandingkan dengan persyaratan K3-nya. Kemudian hasil pengelolaan resiko bahaya listrik yang telah diverifikasi, disusun sesuai dengan format yang berlaku, lalu hasil pengelolaan resiko bahaya listrik dilaporkan kepada atasan untuk memperoleh pengesahan. Dan kemudian laporan hasil pengelolaan resiko bahaya listrik didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi mungkin apakah perlu dibuat hard copy atau cukup soft copy untuk laporannya, nanti mungkin ada hard copy atau soft copy disimpan untuk mungkin pertanggung jawabkan next bila ada permintaan, dan sebagainya. Inilah mengelola resiko bahaya listrik. Dan ini harus bisa dilakukan oleh seorang teknisi K3 listrik. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke unit kompetensi yang ke delapan ya, dari sepuluh. Ini menerapkan persyaratan K3 pada penyalur petir. Masih banyak orang yang bilang penangkal petir, seokelah. Sebenarnya kalau penangkal itu lebih kesannya kedukun gitu ya. Jadi menangkal santet dan sebagainya. Tapi kalau petir mau ditangkal ya nggak mungkin, dia tetap nyamber gitu. Apanya yang ditangkal? Nggak kan? Jadi kalau dibilang penangkal petir, gitu petirnya lihat, itu adalah not untuk penangkal petir. Wah, bahaya. Lari-lari. Jangan sabar. Itu ada dukunnya kan? Itu baru namanya penangkal gitu ya. Tapi karena tetap disambar oleh petir, apa yang ditangkal? Nggak kan? Mungkin maksudnya penangkal bahayanya. Ya, isokelah. Jadi bahaya dan dampak dari petir itu ditangkal. Oke, jadi petirnya disalurkan sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Oke, bisalah kita pakai kata penangkal. Karena nanti di video ya saya akan siarkan masih judulnya penangkal. Habis nyari-nyari yang penyalur petir belum ada. Nanti orang bilang penyalur seakan-akan penyalur pembantu. Penyalur asisten. Oke, syarat K3 penyalur petir. Apa arti syarat K3? Ada yang tahu? Apa arti syarat K3? Syarat itu artinya sesuatu yang sudah ditentukan ya untuk diikuti dan dipatuhi. Jadi syarat di sini adalah ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah sudah ngatur loh, gini, 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 gini. Nah, khusus K3 penyalur petir ya. Pemerintah sudah atur bahwa model penyalur petir yang diakui adalah model Franklin. Contoh itu syarat. Syarat K3 penyalur petir. Lalu kemudian batang penurunan ya itu minimal 2. Lalu tahanan pembumian dari rot yang ditanam di dalam tanah itu minimal maksimal 5 ohm. Itulah syarat K3 penyalur petir. Kalau nggak diatur ya berarti bukan syarat tentukan oleh pemerintah. Ya silakan ngatur sendiri. Berarti mungkin ada syarat yang diatur oleh pemerintah daerah, oleh perusahaannya. Silakan. Kalau pemerintah daerah berarti harus dipatuhi juga oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah tersebut. Kemudian kalau ada syarat K3 penyalur petir yang diatur sendiri oleh perusahaan berarti hanya berlaku untuk perusahaan itu sendiri. Tidak berlaku untuk perusahaan lainnya. Kemudian pertanyaan. Apa itu petir? Ada yang bisa jawab? Fenomena alam mungkin, Pak. Fenomena alam yang seperti apa, Pak? Yang menghasilkan potensial listrik yang terjadi. Ya kalau kita lihat ya. Kita kalau apa? Mungkin kalau kita bikin film yang detail, saat batu kita tumbuhkan, itu mungkin kayak ada percikan. Percikan cahaya. Jadi, sesuatu yang bertumbuhkan itu, itu juga akan menimbulkan percikan cahaya. Nah, ini teori petir ini memang ada macam-macam. Ada mungkin bertabrakannya udara yang sangat kencang, sehingga menimbulkan petir. Ada lagi teori mengatakan bahwa di awan, di awan hujan itu, itu ada awan-awan hitam itu yang mengandung potensial-potensial. Karena awan hujan itu yang biasa kita katakan awan hitam, itu adalah uap-uap air sebenarnya yang kemudian menguap ke atas, lalu di atas terjadi kondensasi atau pendinginan, sehingga dia mulai berubah wujud menjadi cair. Ya, jadi cair ya. Dari bentuk uap. Setelah uap ini kan berarti mungkin panas gitu kan? Sampai dia menguap. Lalu kemudian terjadi kondensasi atau pendinginan, maka dia mulai berubah wujud dari uap menjadi air. Nah, mungkin di sini ada potensi-potensi, kutub-kutub negatif dan positif, yang kemudian, saya nggak tahu nih, kenapa ada yang negatif, ada yang positif ya. Kenapa ada yang laki, ada yang perempuan gitu. Tuh, kalau tiba-tiba awannya negatif-negatif semua kan. Positif-positif semua. Terus kenapa ada yang positif, ada yang negatif? Nah, itu kan teori orang. Terus katanya, kalau muatan sejenis, itu tolak menolak. Negatif dengan negatif, tolak menolak. Positif dengan negatif, tolak menolak. Positif dengan negatif, deket-deketan. Itu istilahnya, kalau dikasih perumpamaan, cowok dengan cowok ya tolak menolak, cewek dengan cewek tolak menolak, cowok dengan cewek deket-deketan. Tapi zaman sekarang kan zaman canggih. Cowok dengan cowok deket-deketan, cewek dengan cewek deket-deketan. Cowok dengan cewek berantem-beranteman. Jadi enggak bisa pakai analogi cowok dengan cewek. Dan terus, jadi kalau terjadi ada saling tolak menolak, itu mungkin terjadilah percikan. Percikan itu karena, ini kan udara besar sekali ya, hingga percikannya besar. Kalau tadi batu yang kita tumbuk begini, mungkin percikan itunya kelihatan kecil. Tapi kalau ini skala yang sangat besar, sehingga kita bisa melihat percikannya dengan mata telanjang. Itulah yang disebut petir. Kalau ingat petir, ini saya ingat dulu ada cewek namanya petir. Mungkin pas dilahirkan, ada bunyi petir, sehingga orang-orang pasti bilang, wah kasih nama petir. Kemudian apa bahaya dari petir? Bahaya dari petir adalah tentu menimbulkan dampak destruktif atau kerusakan. Mungkin bisa langsung merusak seperti, karena petir ini kan mengandung tegangan yang sangat tinggi, dan kemudian mengandung panas, dia mungkin bisa membakar, bisa merusak suatu benda, dan frekuensinya juga, itu dapat merusak peralatan-peralatan elektronik, dan juga peralatan-peralatan telekomunikasi. Sehingga peralatan telekomunikasi itu juga ada namanya proteksi terhadap sambaran petir, dan juga proteksi terhadap frekuensi dari petir. Jadi di peralatan elektronik itu juga ada rester-rester yang ukurannya mungkin mikro atau kecil. Kemudian apa arti dan fungsi penyalur petir? Dia menyalurkan petir untuk dipekerjakan di tempat lain. Mungkin itu penyalur asisten rumah tangga. Tapi di sini penyalur petir, petir itu apabila menyambar disalurkan, kemudian dinetralkan di bumi. Itu gunanya. Supaya apa? Supaya petir tidak menyambar sesuatu, dan kemudian melakukan perusakan. Atau menyambar terutama makhluk hidup, terutama manusia. Dan sekarang kasus orang tersambar petir itu banyak. Jadi sebenarnya petir itu akan berusaha mencari tempat yang rendah untuk menuju ke bumi. Karena bumi ini adalah grounding atau nol yang besar. Sehingga namanya kelebihan potensial, beda potensial, dia akan mencari sesuatu yang beda potensialnya lebih rendah. Bumi adalah beda potensial nol. Sehingga semua petir ini yang beda potensial sangat tinggi, sehingga ribuan volt, itu akan berusaha masuk ke bumi. Nah, dia akan mencari terdekat, benda terdekat, sehingga dia bisa langsung tersalurkan ke bumi. Kalau nggak ada penyalur petir, dia akan menyambar rumah, menyambar pohon, segala macam. Tapi kalau ada penyalur petir, dia akan sambar itu duluan, dan kemudian tersalurkan sampai ke bumi, dan diniteralkan oleh tanah. Yaitu fungsi, arti dan fungsi penyalur petir. Kemudian bagaimana cara instalasi dan pemeliharaan penyalur petir? Instalasinya sesuai dengan petunjuk manual daripada pabrik pembuatnya mungkin. Tapi di sini biasanya tinggal dipasang rod untuk penangkap petir, nanti tinggal disalurkan sampai kepada rod yang sudah ditanamkan di dalam bumi. Pemeliharannya dengan selalu melihat fisiknya, oke-oke saja. Lalu tahanan pembumiannya, mungkin itu yang perlu selalu dicek secara berkala. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kemudian apa syarat K3 penyalur petir? Kita akan lihat nanti syarat K3 penyalur petir yang sudah dijelaskan oleh pemerintah dalam permenaker nomor 2 tahun 1989 tentang pengawasan K3 penyalur petir. Mungkin Bapak sudah baca. Perlindungan sambaran langsung ya. Ada 3 jenis untuk perlindungan terhadap proteksi bahaya petir yaitu instalasi sistem Franklin, sangkar Faraday, dan elektrostatik. Nah, di permenaker 289 disebut kita mengacunya ke ini, sistem Franklin. Kalau Franklin ini diciptakan oleh Benjamin Franklin, Presiden Amerika yang kedua. Presiden Amerika yang kedua termasuk ilmuwan ya. Jadi pada waktu Amerika berdiri tahun 1776, itu George Washington yang menjadi Presiden pertama, ini juga Benjamin Franklin yang mengusulkannya. setelah George Washington lengser, maka DPR Amerika mengangkat Benjamin Franklin menjadi Presiden yang kedua. Dan dia termasuk Presiden yang cukup terkenal ya, karena ada mukanya atau gambarnya itu yang di dolar gitu. Dan dia juga ilmuwan ya. Ini yang menemukan penyalur petir sistem Franklin. Kemudian perlindungan sambaran tidak langsung. Ini sambaran langsung ya. Untuk perlindungan sambaran tidak langsung, biasanya peralatan-peralatan diinstal penyama tegangan yang disebut namanya arrester. Jadi arrester ini apabila disambar dengan tegangan yang sangat tinggi, maka tegangannya disamakan, lalu kemudian disalurkan kelebihannya ke ground. Sehingga tidak merusak untuk peralatan listrik bahwapun elektronik. Nah, ini instalasi penyalur petir berdasarkan permenakar nomor 2 atau 89. Ini ya. Jadi, ini namanya air terminal atau terminal untuk penangkap petirnya. Kemudian ada hantaran penurunan atau down conductor. Lalu sini hantaran pembumian atau groundingnya yang ditanam di tanah minimal pada kedalaman sampai kedalaman 50 cm. Lalu persyaratannya apa saja? Ini persyaratannya. hantaran pembumian grounding harus lebih kecil dari 5 ohm. Elektronoda penerima harus dibuat runcing dengan ketinggian dan jarak tertentu sehingga masing-masing elektronoda penerima melindungi bangunan dengan sudut pelindungan 122 derajat. Ini. Ini harus dibuat runcing ya. runcing seperti ini. Kemudian ada perlindungan 120 derajat. Contoh begini. Jadi kalau ini 120 derajat segini. di sini harus dibikin lagi air terminal gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai 120 derajat sih. Lalu di sini. Ini sudah maksudnya proteksi. Sudut 120 derajat sudah memperhitungkan sambaran petirnya ya. Yang bisa menurut 120 derajat. Kalau nggak ada di sini dia mungkin akan bisa nyambar ke atap bangunannya dan sebagainya. Jadi tetap setelah sudut 120 derajat sini sampai di sini ini harus ada air terminal lagi. Lalu di sini juga set 120 derajat ada air terminal. Kurang dari 120 derajat makin rapat ya esoknya aja nggak masalah. Cuman kos aja. Kemudian syarat ketiga lainnya adalah hantaran penurunan dan elektroda pembumian minimal 2 buah. Jadi ini hantaran penurunan ini dan elektroda pembumian minimal 2 buah. Jadi kalau air terminal mungkin ada 100 buah isok bangunannya panjang pokoknya. Tapi minimal ini hantaran pembumian grounding mau dibikin 100 juga isok tapi kan kos lagi dan bentuk bangunannya mungkin jadi jelek banget. Tapi minimal kalau 2 pun itu persyaratan K3-nya untuk penyalur petir. Jadi mau air terminal yang 100 minimal ini 2 ya sudah cukup. Lalu resistan pembumian minimal di bawah 5 ohm. Ini salah nih. Maksimal 5 ohm. Minimal lebih kecil dari 5 ohm. Pokoknya maksimal 5 ohm ya. nggak boleh melebihi 5 ohm. Bila dari hasil pengukuran tidak manusia akan dapat mengandung bahaya. Kenapa bahayanya? Ini yang disebut tegangan langka seperti dua rekan sebelumnya. Jadi gini, dia apabila dia hantaran pembumiannya lebih besar daripada 5 ohm, dia disini akan membulkan tegangan langka. Dia berbalik. Tidak langsung ternetarkan di ground, masuk langsung ke bawah. Dia berbalik lalu terjadi tegangan langka di sini. Sehingga ada orang di sini ini akan terpapar juga terkena sambaran petir. Jadi dia pakai sepatu yang elektrikal resistan. Jadi makanya dia harus di bawah 5 ohm. Kalau di atas 5 ohm, dia akan menimbulkan tegangan balik lalu menjalar sekitarnya itu namanya tegangan langka. Oke, sekarang SKKNI-nya atau unit kompetensinya. Di sini ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama mempersiapkan penerapan persyaratan K3 pada sistem penyalur petir. Kemudian melaksanakan penerapan persyaratan K3 pada sistem penyalur petir. Dan yang ketiga mengevaluasi penerapan persyaratan K3 pada sistem penyalur petir. Oke, kita lihat. Mempersiapkan untuk menerapkan persyaratan K3. Kriterianya adalah raturan perundangan ketentuan tentang sistem penyalur petir disiapkan, yaitu permenaka nomor 2 tahun 89 tadi ya. Kemudian perkakas kerja dan alat ukur di-inventarisir sesuai kebutuhan pekerjaan. Jadi tang, obeng, kemudian alat ukur avometer. Tapi kalau untuk mengukur tahanan pembuatan pakai megar atau earth tester. Kemudian prosedur pemeriksaan dan pengujian sistem penyalur petir disiapkan sesuai kebutuhan pekerjaan. Jadi ada SOP sudah siapkan juga untuk para pekerja yang menjadi acuan. lalu gambar rangkaian sistem penyalur petir disiapkan. Gambar nanti rangkaian penyalur petirnya mulai dari air terminalnya, hantaran penurunannya, dan kemudian sampai kepada hantaran groundingnya. Itu semua disiapkan untuk dipelajari oleh teknisinya. Kemudian potensi bahaya di lingkungan kerja sistem penyalur petir diidentifikasi. Jadi bahaya sekitar, apakah ada banyak orang atau ada bahaya-bahaya lainnya dan sebagainya itu diidentifikasi. Kemudian alat pelindung diri APD yang sesuai untuk potensi bahaya dalam pekerjaan untuk pengukuran penyalur petir ini disiapkan. Diidentifikasi dan disiapkan. Lalu loto disediakan sesuai ketentuan. apakah perlu loko take out. Kalau perlu dipasang loto dikunci panel sumber listriknya dan kemudian dikasih tanda atau tag. Lalu kreatif selanjutnya checklist pemeriksaan dan pengujian dibuat berdasarkan S-Bit Drawing atau gambar telaksan. Jadi nanti buat daftar apa-apa aja yang akan dipiksa untuk pemeriksaan sistem penyalur petir ini. Setelah itu elemen kompetensi kedua melaksanakan penerapan persyaratan K3 pada sistem penyalur petir. Ini APD dipakai, rambu-rambu K3 dan loto dipasang, gambar rangkaian sistem penyalur petir digunakan, perkakas kerja dan alat ukur digunakan, checklist diisi berdasarkan hasil penyakuan. Jadi ini untuk menerapkan sistem penyalur petir membangun air terminal kantaran penurunan sama groundingnya ini semua mungkin perlu alat-alat mesin board sebagainya itu semua hal-hal yang berhubungan mungkin dengan listrik yang akan dipakai, diproteksi dengan loto supaya tidak ada gangguan dari luar atau mungkin ada instalasi yang akan dipadamkan dulu itu nanti panelnya di-lock dan kemudian diberikan tag. Lalu mungkin perlu ada gambar rambu-rambu-rambu ya tergantung ya tergantung kebutuhan aja. Lalu gambar rangkaian sistem penyalur petir ini digunakan pada saat penerapannya. Kemudian checklist diisi ya yang sudah diberi tanda yang belum segera dikerjakan untuk diterapkan. Setelah itu mengevaluasi penerapan persyaratan K3 pada sistem penyalur petir. Di sini penerapan K3 pada sistem penyalur petir diverifikasi sesuai dengan ketentuan K3. Jadi dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan K3 mengenai bagaimana pemakaian APD-nya kemudian pemakaian peralatan peralatan tools-nya lalu peralatan-peralatan power tools-nya dan sebagainya. Kemudian hasil penerapan K3 pada sistem penyalur petir disusun sesuai dengan format yang berlaku. Lalu nanti data-datanya disiapkan sesuai dengan format. Kemudian hasil penerapan K3 pada sistem penyalur petir dilaporkan kepada atasan untuk memperoleh pengasahan. jadi setelah dibuat laporannya diberikan keatasan untuk ditanda tangani laporan tersebut dan laporan hasil penerapan K3 pada sistem penyalur petir didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Nanti mungkin diarsip untuk digunakan saat keperluan mungkin inspeksi dan sebagainya. Ini unit kompetensi yang ke-8 menerapkan persyaratan K3 pada sistem penyalur petir. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ke unit kompetensi yang ke-9 menerapkan persyaratan K3 pada sistem pembumian. Bumi ini adalah netral yang besar jadi atau potensial 0. Sehingga kalau ada potensial yang lebih dari 0, 1 hingga puluhan ribu volt atau ratu ribu volt semuanya pasti menuju bumi. Sama seperti air, air itu akan mencari tempat yang lebih rendah. Sehingga kalau ada sesuatu yang menurun dia tentu akan turun mengikuti penurunan itu sampai kepada tempat yang lebih rendah tidak ada yang lebih rendah lagi dan dia akan berdiar di situ. Sama juga beda potensial atau tegangan yang tinggi itu akan mencari penyalurannya menuju kepada tempat atau rangkaian yang beda potensialnya lebih rendah. makanya dalam rangkaian tertutup itu itu adalah kalau untuk DC itu dari positif ke negatif dia akan dari beda potensialnya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kalau sistem harus bolak-balik nanti dia akan dari sistem pasenya dia akan masuk kepada yang netral. Netralnya kan tegangannya nol. Akan mengalir dia ke tegangannya yang nol. Jadi konsepnya seperti itu sehingga terjadilah tempat yang dilewati itu terjadi namanya arus atau ada pergerakan arus. Dan di sini pergerakan arus itu tentu akan menimbulkan bahaya listrik tadi. Bahaya listrik itu adalah sentuhan langsung sentuhan tidak langsung. Dan kemudian tentu itu akan berbahaya kepada orang yang terkena sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung. Dengan sistem pembumian ini sebagian energi listrik itu akan dineterakan oleh bumi. Jadi saat kita tersetrum sebagian langsung masuk ke deteksi ada jalur jarum lebih singkat menuju bumi dia akan menuju kepada grounding. Di kita juga dia akan melewati tubuh kita sebagai media untuk menuju ke bumi juga sama. Tapi mungkin dia akan lebih cepat ke tidak melewati tubuh kita langsung ke grounding yang sudah terinstall di situ. sehingga yang melewati tubuh kita ini akan lebih sedikit dan itu artinya potensi bahayanya kita akan lebih sedikit. Makanya semua peralatan instalasi listrik yang di ground itu akan lebih aman. Makanya kalau di luar negeri itu mereka colokannya itu ada tiga. Pasal, netral, dan juga grounding. Tiga. Kalau di Indonesia dibikin lebih simple jadi dua. Tapi sebenarnya mungkin sudah ada yang di grounding juga. tapi sebenarnya tiga itu lebih aman. Sudah standar kuil di Indonesia cukup dua. Pasal dan netral. Kalau negeri mungkin ada yang ketiga lagi untuk colokan untuk ground-nya sehingga ada tiga kaki. Syarat K3 sistem pembumian. membumian. Kalau ada istilah namanya membumi itu artinya jangan sombong. Artinya lu juga manusia. Jadi membumi. Tapi di sini pembumian itu bukan artinya menjadi orang yang rendah hati tidak sombong. Pembumian sini benar-benar masuk ke bumi. jadi Syarat K3 sistem pembumian. Pembumian itu maksudnya adalah mungkin energi listriknya nanti ada tersambung ke bumi. Sehingga kalau terjadi masalah hubung singkat itu tidak akan merusak peratan-peratan listriknya karena apa itu dinantarakan langsung kepada ground masuk ke bumi. Juga kalau ada orang setron sebagian energinya akan langsung tergroundkan sehingga hanya sebagian kecil saja energi yang mungkin berdampak pada orang yang kesetron itu. Ya itu arti dan manfaat sistem pembumian bukan artinya rendah hati dan tidak sombong membumi. Tapi sini benar-benar masuk ke dalam bumi. Apa contoh sistem pembumian? sebenarnya sistem penyalur petir itu contoh sistem pembumian. Tapi itu kan untuk membumikan energi dari petir. Nah ini untuk instalasi listrik di rumah, di kantor, di pabrik, itu sama. Sistem kelistrikan juga harus ada masuk ke ground. Itu namanya sistem pembumian. Jadi semuanya kalau terjadi harus hubung singkat, sebagian dinatorakan langsung masuk ke bumi sehingga tidak merusak peralatan. Kalau ada yang kesetron, sebagian energinya akan langsung masuk ke grounding sehingga energi yang terbapar kepada orang terkena sentuhan langsung atau tidak langsung itu tidak akan terlalu besar sehingga akan lebih aman. Daripada dibandingkan tidak ada sistem pembumian adalah manfaatnya sistem pembumian. Jadi mencegah kerusakan peralatan listrik yang lebih parah dan juga mencegah potensi fatality kalau orang terkena sentuhan langsung dan keguruan tidak langsung. Contoh sistem pembumian tadi penyalur potif termasuk sistem pembumian. Lalu semua peralatan yang di groundkan itu adalah sistem pembumian. lalu sistem instalasi listrik yang dibumikan juga ada earth road di situ itu juga contoh sistem pembumian. Jadi nanti lihat di panelnya apakah ada kabel kuning hijau berarti situ sudah ada sistem pembumian penyalur apakah sistem pembumian untuk instalasi listrik dan peralatan listrik bisa disatukan dengan sistem pembumian pada sistem penyalur petir. bagaimana menurut bapak-bapak? Kamri, Pak Saro ada pendapat kalau sistem pembumian untuk instalasi listrik dan peralatan listrik disatukan dengan sistem pembumian pada penyalur petir. Tidak ada ide? kalau menurut saya lebih bagus ya. Jadi pembumian itu lebih efektif karena dua sistem pembumian digabungkan sehingga apabila terjadi sambaran petir itu sebagian roadnya yang ke tanah itu kan lebih banyak sehingga lebih cepat dinetralkan. Menurut permenangan 289 minimal persyaratan ketiganya adalah dua road ground yang ke tanah dan sistem hantaran penurunan. Kalau ground yang ke tanah itu disambung dengan sistem pembumian dari instalasi listrik itu akan lebih banyak lebih cepat tersalurkan ke groundnya sehingga lebih aman lebih bagus. Jadi kalau disatukan sistem pembumian pada hantaran penyalur petir dan juga pada instalasi listrik dan peralatan listrik yang ada di bangunan di gedung atau di pabrik atau di rumah itu lebih bagus. Kemudian bagaimana cara instalasi dan pemeliharaan sistem pembumian? Instalasinya tadi nanti dipasang ground untuk ground dengan mungkin lambang kabel kuning hijau kemudian dihubungkan dengan tanah nanti itu disalurkan menjadi kabel ketiga untuk masuk kalau pakai sistem tiga kaki kalau tidak pakai sistem tiga kaki nanti itu akan menjadi acuan kalau ada peralatan ini di grounding dihubungkan kabelnya langsung kepada rod yang ada di panel listrik itu untuk pembumian nanti itu disambungkan dengan langsung menuju ke bumi sama seperti untuk penyalur petir minimal ditanam ke bumi sampai ke dalam minimal 50 cm karena kalau sudah rod masuk ke dalam kedalaman 50 cm dan lebih besar itu sudah dia menetralkannya sudah lebih efektif kalau belum sampai 50 cm mungkin dia akan menimbulkan tegangan balik apabila terjadi arus lebih atau arus poslet dia akan muncul lagi ke atas kemudian sama seperti petir akan terjadi tegangan langkah dia akan menyebar ke permukaan tangan pembumian atau pertanahan adalah sistem dalam bidang teknik listrika istilah pembumian listrik mengacu pada sambungan satu peralatan atau instalasi listrik pada tanah atau bumi sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan arus abnormal oleh karena itu sistem pembumian menjadi bagian esensial dari sistem tenaga listrik secara umum tujuan sistem pembumian adalah menjamin keselamatan orang dari sengatan listrik baik dalam keadaan normal atau tidak dari tegangan sentuh dan tegangan langkah kemudian menjamin kerja peralatan listrik dan elektronik mencegah kerusakan peralatan listrik dan elektronik menyalurkan energi serangan petir ke tanah menstabilkan tegangan dan memperkecil kemungkinan terjadinya flash over ketika terjadi transient kalau terjadi mungkin panas berlebih atau arus hubung singkat mengalihkan energi RF liar dari peralatan seperti audio video kontrol dan komputer ini radio frekuensi RF radio frekuensi energi energi liarnya sehingga akan lebih terkontrol dengan kalau di grounding kemudian sistem telegraf elektromagnetik jarak jauh dari tahun 1820 dan seterusnya menggunakan dua atau lebih kabel untuk bawah sinyal ini sejarah pertama penemuan grounding penemuannya ini pertama ditemukan ilmuwan Jerman Carl August Tenheil 1836 sampai 1837 bahwa tanah dapat digunakan sebagai jalur balik untuk menyelesaikan sirkuit sehingga kabel balik tidak diperlukan Tenheil bukanlah orang pertama yang melakukan ini tetapi dia tidak mengetahui pekerjaan eksperimental sebelumnya dan dia adalah orang pertama yang melakukannya pada telegraf dalam layanan sehingga prinsip ini diketahui oleh para insinyur telegraf secara umum namun ada masalah dengan sistem ini dicontohkan oleh jalur telegraf lintas benua yang dibangun pada tahun 1861 oleh perusahaan Western Union antara St. Joseph Missouri dan Sacramento California selama cuaca kering sambungan tanah seringkali mengalami hambatan yang tinggi sehingga air harus dituangkan ke batang tanah agar telegraf dapat bekerja atau telepon berdering jadi sistem pembumian ditemukan oleh St. Hale ini tidak berfungsi apabila tanahnya kering mungkin di musim kemarau dan sebagainya jadi lebih bekerja sistem pembumiannya kalau memang ada air makanya itu tadi ditanamkan minimal 50 cm ke dalam tanah supaya itu nanti akan ketemu dengan air tanah jadi sistem groundingnya lebih efektif pada akhir abad ke-19 ketika telepon mulai menggantikan telegrafi ditemukan bahwa arus di bumi yang diinduksi oleh sistem tenaga kereta listrik sirkuit telepon dan telegraf lainnya dan sumber alam termasuk petir menyebabkan gangguan yang tidak dapat diterima pada sinyal audio dan sistem dua kabel atau sirkuit logam diperkenalkan kembali sekitar tahun 1883 untuk sistem pembumian ini sendiri ada yang netral netral dibumikan seperti disini jadi di-trafo masuk ke grounding lalu kemudian kabel netralnya di-grounding ini sistem pembumian kabel netral kemudian teranetral seperti saluran tanah dan netral dipisah jadi ini saluran netral ini saluran grounding dipisah tapi tetap ujungnya masuk ke bumi juga kemudian TT teratera sistem saluran tanah dan tanah disini mirip-mirip cuman di konsumer ini ada lagi grounding khususnya lalu IT atau impedance teras sistem ini saluran tanah melalui impedansi jadi dari generator atau trafo di-ground disatukan tapi yang masuk ke konsumen ini inilah yang di-grounding kalau menurut saya yang bagus yang ini double grounding ini lebih efektif dan lebih safe lagi oke ini unit kompetensinya ini persyaratan untuk sudah diatur oleh WNSP untuk teknisi katika listrik disini ada tiga elemen kompetensi juga tiga oh ya tiga yang pertama mempersiapkan penerapan persyaratan K3 pada sistem pembumian yang kedua melaksanakan penerapan K3 pada sistem pembumian yang ketiga mengevaluasi sama semuanya semuanya dimulai dari persiapan pelaksanaan penerapan dan terakhir evaluasi disini untuk persiapan penerapan persyaratan K3 pada sistem pembumian kriterianya adalah sama regulasi peraturan perundangan diidentifikasi dalam hal ini tentunya will 2011 dan permenangan 12 tahun 2015 kemudian perkakas kerja dan alat ukur serta buku manual untuk sistem pembumian disiapkan sesuai dengan kebutuhan lalu prosedur atau SOP SOP untuk pemeriksaan dan pengujian sistem pembumian disiapkan lalu gambar rangkaian sistem pembumian disiapkan potensi bahaya lingkungan kerja sistem pembumian diidentifikasi lingkungan sekitar lalu APD ditentukan loto disediakan setelah ketentuan dan kebutuhan mungkin lalu checklist untuk pemeriksaan dan pengujian baru kelaksanaannya APD dipakai rambu-rambu K3 dan loto dipasang gambar rangkaian digunakan sebagai dasar dalam masyarakat sistem pembumian lalu alat proteksi arus sisa dipasang selesai prosedur yang mungkin perlu pakai alat proteksi MCB supaya menghindari kalau tiba-tiba terjadi arus hubung singkat kemudian metode sistem pembumian ditentukan perkakas kerja dan alat ukur digunakan dengan buku manual checklist diisi berdasarkan hasil penerapan K3 jadi nanti diukur dengan art tester sistem pembumian sama jadi harus minimal tidak boleh lebih tahanan pembumian 5 ohm karena kalau lebih nanti fungsinya tidak bekerja dengan baik dan dia akan menimbulkan arus langkah dia membalik lagi ke atas setelah itu evaluasi penerapan K3 pada sistem pembumian penerapan K3 pada sistem pembumian diverifikasi dengan ketentuan K3 hasil penerapan K3 pada sistem pembumian disusun dengan format yang berlaku kemudian hasil penerapan K3 ini pada sistem pembumian dilaporkan kemudian laporan hasil ini didokumentasikan dan diasip mungkin sebagian diserahkan ke manajemen untuk dipelajari ya ini jadi disini sama ya seorang teknisi K3 listrik harus mempersiapkan untuk persiapan K3 acuannya adalah regulasi peraturan perundangan dan kemudian peralatan prosedur gambar potensi bahaya lingkungan diidentifikasi APD disiapkan loto disediakan checklist dibuat nanti dilaksanakan disini dan kemudian dievaluasi dan dilaporkan sampai sini untuk unit kompetensi ke-9 mengenai menerapkan persyaratan K3 pada sistem pembumian ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan kalau tidak ada kita lanjutkan ke unit kompetensi yang terakhir menerapkan persyaratan K3 pada ruang khusus apa arti dan fungsi ruang khusus ruang khusus ini mungkin adalah ruang yang mungkin memiliki temperatur yang tinggi ruang yang berisi bahan-bahan kimia ruang yang mungkin berpotensi radiasi itulah kira-kira mungkin maksudnya ruang khusus jadi bukan ruang khusus untuk belajar ruang khusus untuk bekerja enggak tapi ruang khusus yang ada hubungan dengan listrik dan juga ada hubungan dengan bayi listrik contohnya kalau yang temperaturnya tinggi atau yang mengandung bahan-bahan bakar yang mudah terbakar dan meledak atau yang mengandung bahan radiasi atau itu mungkin ruang-ruang yang mungkin mempunyai bahaya khusus terkait dengan fungsi listrik itu memang harus diperhatikan secara khusus dan harus ada syarat K3-nya supaya tidak sampai menimbulkan bahaya terutama bahaya kebakaran yaitu ruang khusus apa syarat K3-ruang khusus ini proteksi terhadap potensi bahaya listrik dan bahaya kebakaran terutamanya kemudian bagaimana cara menerapkan dan memelihara syarat K3-ruang khusus identifikasi potensi ruang khususnya bahaya listriknya dan bahaya potensi kebakarannya dan kemudian lakukan pengendalian dan di POIL memang sudah ada juga untuk syarat K3-nya mungkin jadi acuannya ini mungkin materinya sudah dibagikan kita ketahui bahwa di tempat kerja terdapat berbagai macam jenis ruang kerja sesuai jenis usaha masing-masing jenis ruang kerja memiliki sumber bahaya yang berbeda-beda dan sangat dipengori oleh proses kerja masing-masing ruang kerja tersebut bisa saja memiliki temperatur normal atau panas atau dingin atau bisa juga proses kegiatan yang dapat merusak instalasi serta peralatan listrik misalnya pengaruh bahan kimia pengaruh kerusakan mekanis dan lain sebagainya mengingat kondisi yang beragam tersebut maka akan terdapat pengaruh terhadap kondisi dari sistem instalasi beserta perlengkapannya oleh karena itu instalasi listrik mulai dari kabel sampai dengan peralatan listrik serta cara pemasangannya disesuaikan dengan jenis ruang kerja ruang khusus ini adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab ruang berdebu ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya instalasi khusus adalah instalasi listrik dengan karakteristik tertentu sehingga penyelenggaraannya memerlukan ketentuan tersendiri misalnya instalasi derek instalasi lampu pencahayaan tanda dan bentuk dan lain-lain ya ini contoh ruang khusus ya jadi ada ruang-ruang yang mungkin mengandung bahan-bahan kimia lalu ruang-ruang dengan bahan-bahan mudah terbakar ya ruang-ruang dengan kondisi temperatur khusus yang memerlukan penanganan khusus dan instalasi listrik yang khusus area berbahaya adalah daerah dimana api atau ledakan mungkin terjadi karena adanya gas atau uap cairan debu dan fiber yang dapat terbakar atau meledak pada frekuensi tertentu dan membutuhkan cara pencegahan khusus untuk desain bangunan dan konstruksi alat-alatnya serta pengawasan untuk sumber-sumber lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran pada bangunan tersebut definisi lingkungan di mana atmosfer mengandung gas uap kabut atau debu yang mudah menyala atau meledak dalam jumlah yang cukup api atau ledakan terjadi bila tiga kondisi dipenuhi yang dikenal dengan combustion triangle tadi saya bilang ada panas bahan bakar dan juga oksigen ini segitiga api ada oksigen panas dan bandok sumber-sumber penyulutan electric arc dan spark flames hard surfaces electrostatic spark mechanical friction gesekan mekanis mechanical spark produced by grinding gerinda dapat mengembolkan percikan api compression ignition electromagnetic radiation chemical reaction dan ultrasonic ini sumber-sumber yang dapat mengembolkan penyulutan dan titik api ruang kerja listrik harus diwasa oleh pengawas ahli kecuali ruang kerja listrik yang terkunci dan yang tidak ada orang di dalamnya dan harus berkurangan cukup besar sehingga instalasi listrik yang akan dipasang di dalamnya dapat diatur cukup leluasa dan mudah diperiksa dan harus mempunyai pencahayaan yang baik dan tepat lantai, dinding, plafon, dan bagian konstruksi lain dari ruang kerja listrik di dalamnya terdapat instalasi kualitas menengah dan atau kualitas setinggi baik arus bolak-balik maupun arus searah harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bila hal yang demikian tidak dapat dipenuhi maka sisi dalamnya harus dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar jadi sekarang ada cet-cet atau kelapisan yang tahan api nah itu mungkin yang fire resistant atau fireproof sehingga itu cocok untuk ruang khusus yang mengandung potensi bahaya kebakaran tinggi kemudian ruang kerja listrik yang berada di udara terbuka harus dikelilingi seluruhnya dengan pagar yang baik dan tepat dengan tinggi maksimum 2 meter di atas tanah atau dapat juga ditempuh cara lain asalkan cukup terjamin bahwa orang yang tidak berwarna tidak dapat masuk ya itulah perlakuan untuk orang khusus karena ada potensi bahaya sehingga benar-benar harus diproteksi dan dioperasionalkan secara khusus dengan perseratan-perseratan yang khusus nah unit kompetensinya ini sama persiapan penerapan evaluasi disini mempersiapkan penerapan perseratan K3 listrik pada ruang khusus kriterianya adalah ketentuan tentang ruang khusus dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ruang apakah ruang mudah terbakar ruang dengan bahan kimia ruang mengandung radiasi dan sebagainya prosedur untuk pekerjaan ruang khusus disiapkan sesuai kebutuhan pekerjaan di ruang khusus siapkan SOP APD rambu-rambu K3 listrik Loto perakas kerja dan alat ukur gambar rangkaian instalasi ruang khusus kemudian ceklis dibuat berdasarkan gambar yang terakhir atau SB drawing lalu laksanakan penerapan perseratan K3 listrik pada ruang khusus APD dipakai rambu-rambu K3 dipasang Loto dipasang peralatan dan perakaman instalasi ruang khusus diuji setelah ketentuan K3 perkakas kerja dan alat ukur digunakan alat ukur sudah terkalibrasi tentunya sesuai kebutuhan pekerjaan ruang khusus checklist diisi sesuai kondisi ruang yang sudah dicek atau dilakukan pemeriksaan terakhir evaluasi penerapan K3 pada instalasi listrik dorang khusus diverifikasi sesuai dengan ketentuan K3 hasil penerapan K3 pada instalasi listrik dorang khusus disusun sesuai dengan format yang berlaku lalu kemudian buat laporan dan kemudian didokumentasikan laporan sebut dan diarsip sama semuanya ini jadi ruang khusus mengandung bahaya-bahaya tertentu bahaya-bahaya tinggi terutama bahaya kebakaran ini benar-benar harus didesign secara khusus dilapis dengan bahan fireproof anti kebakaran dan sebagainya sampai disini ada yang ditanyakan untuk unit kompetensi terakhir menarakan persyaratan K3 pada ruang khusus jadi kesimpulan dan aplikasinya adalah ini 10 unit kompetensi yang sudah didesign oleh pemerintah melalui BNSP untuk skema teknisi K3 listrik jadi ada 10 unit kompetensi dimulai dari regulasi peraturan perundangan-perundangan terkait dengan K3 listrik yaitu undang-undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan lalu PP50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja atau SMK3 lalu permenakar nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja kemudian permenakar nomor 2 tahun 89 tentang penguasan K3 penyalur petir lalu SMI nomor 0.225 tahun 2011 tentang PUIL persyaratan umum instalasi listrik kemudian undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan inilah bagian daripada regulasi peraturan perundangan yang harus menjadi acuan seorang teknisi K3 listrik dalam menerapkan persyaratan K3 listrik di tempat kerjanya kemudian untuk pemeliharaan yang menjadi tugas daripada teknisi listrik pemeliharaan mulai dari pembangkit kalau nanti pemeliharaannya tidak ada hubungan dengan pembangkit setelah transmisi karena itu bagian PLN ya sudah di EPTL fokusnya tapi kalau ada hubungannya dia harus tahu juga pemeliharaan di pembangkit bagaimana memelihara mungkin generator hubin dan peraturan-peraturan yang ada pembangkit selesai dengan percaratan K3 dimana untuk penggantian satu partnya mungkin dia harus melakukan loto menyiapkan GSA menyiapkan APD S-Bild Drawing dan kemudian checklist dan sebagainya lalu berdasarkan hal itu SOP juga dia melakukan penggantian untuk part atau bagian yang sudah rusak supaya peralatan atau sesuatu yang ada di ruang pembangkit itu benar-benar berfungsi seperti biasa lalu di jaringan transmisi sama juga di bagian distribusi bagaimana pemeliharaannya kalau ingin mengganti satu part harus dilakukan loto bekerja berdasarkan SOP mereka bekerja dengan acuan dari gambar S-Bild Drawing gambar terakhirnya dan kemudian bikin checklist apa-apa yang harus diperiksa dan kemudian nanti saat penggantian partnya harus berdasarkan SOP atau GSA itu semua sama lalu di PTL sama juga sesuai dengan peralatan-peralatan yang mungkin ada peralatan rumah tangga peralatan di kantor peralatan di pabrik dan sebagainya dan kemudian hari ini kita sudah bahas bagaimana mengelola alat pelindung diri mengelola bahaya resiko bahaya resiko yang terkait dengan listrik resiko bahaya listrik yang terbalikkan mengelola resiko bahaya listrik dan kemudian kita menerapkan persyaratan K3 untuk menyalur petir menerapkan persyaratan K3 untuk sistem pembumian menerapkan persyaratan K3 untuk ruang khusus dan aplikasinya adalah mungkin bahwa Bapak bersiap untuk diuji sehingga benar-benar informasi ini benar-benar di hafal dipahami untuk bisa menjawab pertanyaan asesor setelah itu kalau sudah nyatakan kompeten tinggal diterapkan di tempat kerjanya semuanya bekerja berdasarkan regulasi peraturan perundangan untuk menerapkan persyaratan K3 yang sudah ada di regulasi peraturan perundangan tersebut untuk diterapkan di tempat kerja nah itulah aplikasinya ada pertanyaan? kalau tidak ada kita lihat mungkin penjelasan tentang training dan asesmen training ini kebanyakan sini informasi yang saya berikan kemudian ada mungkin untuk menjadi skill ini informasi harus diulang-ulang dipahami dibaca berulang kemudian diterapkan di tempat kerja sehingga itu akan menimbulkan menjadi skill kemudian asesmen tadi untuk diuji apakah Bapak layak diavail pemerintah untuk skill itu jadi berusaha untuk benar-benar memahami semua materinya sehingga bisa menjawab saat diuji menyediakan portfolio juga untuk membutikan bahwa sudah pengalaman sesuai dengan persyaratannya sudah memiliki pengalaman setahun minimal dan setelah diakui lulus dinyatakan kompeten baru diterapkan di tempat kerja semua persyaratan atau skill yang dipersyaratkan ada 10 net kompetensi ini nanti nanti puji kompetensi tinggal menunggu jadwal dari LSP-nya nanti akan diinformasikan di apa di WA Group kemudian nanti mungkin ada penjelasan mengenai pre-assessment nanti kita lihat mungkin akan diatur waktunya biasanya H-1 sebelum jadwal ujinya akan dilakukan penjelasan mengenai pre-assessment atau persyaratan atau aturan dalam mengikuti uji kompetensi Oke, kita lihat dulu videonya ada beberapa video